malah nggak kepencet gol Oke meledak kembalantum ya secuk kocak gaming malah looting kuno lu nih headshot nah udah lah buyah kan lumayan yo what's up kawan-kawan balik lagi sama saya kadafi di game playfire battleground lagi jadi di video kali ini gila rame banget cu di mil cu oke asli nih rame bet nah jadi aku lagi review sensitivitasnya yang lagi viral di tiktok ini banyak banget yang requestin ke aku suruh bikin ngetek tiktokku cuy suruh review katanya oke langsung aja aku cobain buset dari senjata cuy wih di kananku ada orang dia pakai double factor nih aku denger suara dia cekrekannya nih uang ring-ring sedep nih 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 dia nih tekan dulu cuy bahaya dia ya ada musuh lain headshotin headshotin oke sekarang tuh nah gini mantep nah sensitivitasnya jujur aja ya kurang enak cuy berat berat tapi nggak apa-apa aku review kalau emang susah headshot nanti aku benerin kok nyantui oh dia pakai 5 wih ada step kalau enak kepalanya rempet deng wah masih rame cuy mil masih sangat rame ya jadi sensitivitasnya tuh ini kalau di tiktoknya disuruh tanpa dpi terus tanpa dpinya tuh 360 jadi disini aku lagi pakai dpi 360 ya jujur aja nih berat berat tapi masih bisa headshot sih kalau ngedragshootnya kenceng kalau kalian ngedragshoot pelan wih dijamin nggak headshot asli cuy berat berat tapi nggak papa namanya review ya review ya nanti tak benerin santuy yang penting main dulu guys oke copot palanya kalau kalian mainnya suka pakai bedak atau pakai sarung tangan jempol wah ini oke oke aja sih kalau kalian mainnya pakai sarung tangan jari pakai bedak atau pakai debu nggak pakai tempered glass atau nggak pakai anti gores ini lumayan cocok buat main headshot kalau kalian rusher yang suka main tekan ini sensitivitas juga cocok ya temen-temen ya cuman kalau kalian player yang kayak aku aku ini kan mainnya tuh main drag pelan inter-eye merah terus tuh nah jadi nggak cocok karena ngedragnya disini harus kenceng nih cuman kalau kalian di posisi eh aduh musuh alah nggak kepencet lol oke meledak kebal antum ya meledak kebal antum balik keklobi langsung udah dapet lima kill di mil doang nih cuy upgrade pes dulu biarin makin kuat berenergi masa iya kalian weh kaget aku cok masih freestyle freestyle ditembak pakai PSSX lho sabar Om sabar ini tadi pasti yang ngekill musuh yang mayatnya di jalan harus hati-hati ya kayaknya jago nih kayaknya sabar cari informasi dulu ini ngomong-ngomong bandel ku bagus ya guys weh badai lelitas gratis weh meledak balantum air merah semua cuy ternyata nggak jago-jago amat musuhnya Oh di pelarian nih kayaknya nih ada musuh tadi perang di atas dong di sononya jiplen cuy coba dia masih disitu nggak ya soalnya lama betul lama nih larinya nih tapi masih ada ternyata ya balik kok lobby dims dua hit kepala sudah cukup untuk melobbykan dirinya ini ngomong-ngomong ketolong pakai sekarang aja guys red firenya kebut coba aku pakai senjata yang nah kayak akan nih akan depan ikan agak susah nih ya aku bakalan coba nih Apakah masih tetep bisa headshot di DPI 360 ini the late game aku dari tadi nggak ketemu musuh bingung mau ngapain nggak ada musuhnya kemana itu musuh aduh rempet kepala waduh orang ngendok nampaknya ada orang ngendok di bawah gimana lagi musuhnya selain dua orang itu masih ada Oh kan udah ku duga nih pasti gampang kebokong aku nih kepalanya ih nggak headshot loh gara-gara kurang licin ya kurang DPI aja sih ini bukan kurang licin guys ya DPI nya agak kurang dikit masih bisa headshot tapi ya kayak tadilah nyerempet-nyerempet kalau air merah semua agak-agak susah gitu cari musuh lagi temen-temen itu ada motor lewat tapi dia nggak mau berhenti Wah nggak kradar sih nih aku harus mewaspadai seluruh tempat ya bisa jadi aku dibokong bisa jadi dari kanan bisa jadi dari kiri berbahaya ini guys eh itu musuh Cuk kocak gaming malah looting looting nya di tempat itu tadi lagi tempat aku ngekill ya bisa-bisanya antum dengan pd-nya sini ganti yang tak ajarin looting looting tuh sambil gini nih sambil gerak-gerak nggak berhenti doang kalau lootingnya diam kayak gitu mah gampang mati kamu bro cari musuh lagi guys nih harus hati-hati bisa dimatukan ada musuh tadi di sini kok hilang udah dikiller ah Oh itu palanya nongol tuh aduh ke headset lagi kocak gaming kocak gaming larinya di arah-arah menjauh jadi agak susah nih apa tekan aja gue itu musuh cok gue gini juga ada nih atakan ajalah kelamanya sih kalau headshot ya hoki enggak ya enggak itu tadi sih daripada kelamaan ya bering cepet Buya nih baterai ku juga deskarat ya aku mau coba buat ngebenerin sensitivitas ini sensitivitasnya lumayan oke ya cuman ngedragshotnya wajib kenceng banget tuh kalau nggak nyakut di badan muset ngeselin kali nah dari kanan masih bisa headshot kok cuy nih tak contohnya kalau ngedragshot super kenceng nih pasti headshot nih tunggu dia nongol dulu tapi tuh nongol tuh nih headshot tapi harus kenceng nanti aku mainin dpi-nya aku cari yang sesuai nanti aku review pas udah bener pas udah versi tak buatin nih ini masih versi tiktok masih mentah hitungannya ini musuh terakhir walah terempet kepala dong udah mati lagi wadilem perborak sekuci berani aduh nggak kepencet ah udah lah buyah kan lumayan oke headshotnya juga lumayan banyak tapi kalau air merah semua kurang bisa karena ya kurang licin gitu ya aku bakalan coba buat ini aku bakalan coba buat main dulu di training di klas kuat dan juga direngkat buat setting dpi-nya gue aku 13 kilo nggak kerasa cuy-kil banyak juga aku ya tuh liat tuh baterai ku sekarat tuh liat tujuan tujuan kanan atas tuh tadi tuh sekarat bersekarat eh klaim-klaim dululah ripas gratis nih bos klaim-klaim dulu klaim-klaim dulu wih lumayan keren nih aku bakalan coba ya gesa nah halo teman-teman semuanya ini aku turun dimana nih harusnya udah bisa dites ya ini aku coba rekam ini sekarang banget bateriku aku coba rekam buat review sensitivitas ada musuh dpi-nya 460 jadi di wukong dong widih tuh kan dirubah dpi-nya aja dan cukup auto headshot sama lihat sekelilingnya agak tak rubah dikit emang untuk skup-skupnya enggak ada yang aku rubah tetap dari tiktoknya cuman di sini dpi-nya aku rubah jadi 460 bukan 360 saat tambahin 100 benta balicin gitu Nah kalau kalian mau pakai versi yang punya aku silahkan kalau pakai versi punya aku ini mainnya santuy aja nge-drug shit pelan jangan kenceng-kenceng loh aduh hujan lagi nih udah jam 12 malem deh sempiran guys wih pecah tuh kepala ya tapi aku butuh medkit nih alah bodoh amat lah cuman antum mati aja udah mati nggak apa-apa nggak headshot butuh medkit dulu guys bahaya kalau nggak penuh darah soalnya masih awal game nih early game wajib full darah minimal senjata dah sekarang udah pakai MP5x chip 1 kayaknya itu udah cocok nih buat main headshot nih cari musuh dulu tuan-tuan di mana dia kita lihat dan aku bakalan coba buat air merah semua versi udah tak rubah-rubah yuk dimana kalian para musuh-musuh yang ada sini kalian tak bunuh kalian ya belum kelihatan cuy tadi ada peperangan sih di area sini ini cuman masih kurang tahu ya apakah di atas ini pergi kemana gitu masih rame ini aku jamin di militia nggak aku skip-skip juga Ben kalian bisa lihat kalau disini sensitivitas dan DPI nya sama kayak aku pakai kok sepi sih apa udah pindah ke areal militia ujung sana coba aku bakalan kesono ya Apakah pada pindah kesana lah rotasinya eh itu musuh cuh tuh air merah semua tuh lihat tuh ada step lagi dong gimana nih di kanan kah Oh di dalam di dalam nih coba ya teh shot kan ya jarak deket tuh cuma nubah DPI dikit aja udah auto-adshot cuy sepengaruh itu emang DPI ya karena DPI itu dapat memperlicin layar sih Hai segi meskipun in to stone so save your judgment because you just don't know but some things never change